Intro Baik teman-teman, malam ini NSI mendadak kelimpahan data terdatangan data dari alam niskala namun data tadi itu ketika mau diakses agak sedikit berat yang mana diakses itu tadi oleh Mas Purnomo Adi namun malam hari ini Mas Purnomo Adi dibantu oleh Kang Suruwangi dari pengasuh daripada Semarraiki Nusantara dan beliau juga sekaligus praktisi radio nikah saya mau nanya dulu ke Om Kang Suruwangi Om ini pakai frekuensi berapa nih Om? agar bisa channeling ke mana ini tadi ya? ke pantai selatan ya? agak tinggi nih Om bentar aku coba cek dulu ya karena aku belum nyalain pengatur aku lempar dulu pertanyaan ke Mas Purnomo ini kenapa nih tiba-tiba ingin mendapat atau dapat ini ya data dari selatan atau gimana nih ceritanya nih? sebetulnya kerasanya dari kemarin sore eh siang deh kemarin siang itu saya tahu-tahu dapat fisik jadi untuk beberapa hari ini dicoba untuk ini apa namanya fokus dan konsen selama tujuh hari ini jangan putus itu ketanya nanti setelah tujuh hari aku harus kembali lagi ke sana oke baik-baik berarti malam ini jenengan dibantu oleh Kang Suru Wagi ya untuk bisa channeling ya iya dibantu alat radionik iya sekarang aku ke Kang Suru dulu Kang Suru udah dapat frekuensi berapa untuk bisa menyamakan channeling dengan Mas Pur di kisaran 13 Hz 13 Hz ya iya tadi aku coba main di frekuensi buminya gak dapat ini tuningnya dapat di kisaran 12 sampai 13,3 Hz oke baik kalau gitu aku apa tapi persilahkan antara Kang Suru Wagi dan Mas Pur untuk saling berselaras dulu silahkan Mas Pur nanti kalau ada pesan-pesan dari beliau bisa disampaikan langsung ya ini ini tapi ya gak terlalu jelas juga jadi hidupnya hidupnya agak geser dikit Mas Pur ya hidupnya ke selatan aja Mas Pur oh iya oke saya bantu lagi saya ini karena dadakan saya gak nyiapin cristalnya Bang Dori ya kalau dadakan itu ya begitu kalau pesan langit itu begitu memang tapi luar biasa ini dua detektor saya menangkap vibrasi yang kuat mungkin pesannya bisa diterima nanti sama Mas Pur kuat banget ini silahkan Mas Pur saya tambah tuningnya ya dia udah kerasa ini dua detik ini udah naik nih baik teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui cara antara Kang Suruwangi dan Mas Pur jauhan ya Kang Suruwangi ada di Cirebon Mas Pur sendiri ada di Jogja dengan radio nikah mereka sedang menyelaraskan diri untuk mendapatkan pesan-pesan dari langit terkait tentang yang ada di pantai selatan atau apa yang akan terjadi nanti dah dapat nih ada sedikit kutipan gitu jadi kalimatnya begini kita siap atau tidak siap harus siap siap tidak siap harus siap karena di depan ada sesuatu kejadian yang mendadak oke makanya itu semalam itu saya di bisikin untuk melakukan beberapa ritual ya anggap saja semacam mantra yang tidak biasanya kita pakai yang ini harus dipakai dan untuk kuantitasnya lumayan banyak baik kira-kira panderanya apa nih Mas Pur kalau untuk Kang Suruwangi mungkin sudah paham ya power link jadi yang panca taib salah satunya power link power link itu yang harus diperbanyak bisa di wendar itu mantra nya biar teman-teman semua bisa ikut merafalkan nanti ketika apa ya untuk melakukan kewaspadaan sehari-harinya mungkin kalau ini lebih Kang Suruwangi aja yang menjelaskan karena beliau yang setara apa ya degrisnya lebih tinggi dari saya saya masih imut-imut baik-baik sebelum ke Mas Suru Om Suru ada lagi pesan-pesan berikutnya Mas untuk sementara itu sampai tujuh hari ke depan full jangan putus sampai tujuh hari ke depan jangan putus untuk memantra powering itu ya iya daripada kunci pinggir powering baik-baik saya bergeser dulu ke Kang Suru aduh Kang Suru hasil channeling dari Mas Pur tadi siap-tidak siap harus siap lalu disitu ada warning ada pesan berikutnya adalah agar kita menapaki jalan waspada ini selama tujuh hari dengan mengucapkan mantra powering disini kami pengen paham mengerti seperti yang ditarakan Mas Pur tadi bahwa saya ini Kang Suru yang lebih tepat untuk meweder apa itu istri daripada mantra powering powering itu salah satu petua dari Romo Semono saya gak bisa bongkar mantra nya bang ya karena memang bukan haknya saya tetapi powering itu untuk mengingatkan jati diri kita sebagai manusia terhadap diri kita sendiri roh kita dan gimana koneksi kita dengan alam semesta hingga saatnya nanti kita kembali ke Tuhan jadi kalau yang saya dapat disini ini ini gak tahu kenapa tapi saya sudah kirim gambarnya ke Bang Dori saya menegakkan empat pilar disini mungkin yang dimaksud itu sejulur papatnya dalam diri kita supaya diingatkan semua dibangkitkan semua kembali supaya disadarkan kembali seperti yang Mas Pur tadi dapat siap gak siap ya harus siap karena memang sudah harus terjadi sementara itu aja Bang ini saya sambil menikmati vibrasinya lagi kencang banget berarti kalau begitu kalau bisa sedikit kami kita menyimpulkan Pak Wasari disini inti daripada Pak Walik itu kepada semua sobat-sobat ANSI yang menyimak ini lebih menekankan diri ke dalam diri mengingat tentang cati diri melalui warisan yang telah di wariskan oleh leluhur kita lewat cara kita masing-masing dengan mengenal daripada itu tadi ya rangkaian sedelur papat lipapancar kurang lebih begitu ya Om Teguh ya iya demikian ya mas kuria iya betul kurang lebihnya seperti itu ya baik karena sedelur papat lima pancer ini bisa dibilang di setiap daerah masing-masing di Nusantara ini memiliki cara masing-masing tentunya apabila teman-teman yang ada di mana saja pun yang memiliki budaya tentang sedelur papat lima pancer ini sekiranya dalam tujuh hari ke depan ini lebih banyak digunakan untuk mengingatnya dan meritualinya kurang lebih begitu teman-teman semuanya supaya kita lebih waspada lagi ke dalam diri demikian juga dengan tenangnya nanti badin kita pikiran kita jiwa kita makapun di luar daripada kita pun semoga dan mudah-mudahan ikut tenang juga tapi terlepas daripada itu semua siap tidak siap harus siap oleh karena itu ya marilah kita masuk ke dalam diri supaya kita bisa lebih siap lagi lebih dewasa lagi menyikapi apapun nanti yang terjadi di negeri kita ini tapi besar harapan kita kalau kita bisa bermohon juga sekalian dalam wilayah ritual pawling nanti ya kita mohonkan juga semua kan kalau bisa ini jangan terjadi misalnya begitu ya saya rasa sebagai manusia kita wajar juga untuk bermohon tidak ada juga salah untuk situ karena sebagai manusia kita tentu memiliki saudara memiliki andetolan dimanapun ya tentu kita juga tidak ingin dimanapun saudara-saudara kita yang ada di Nusantara ini mengalami musibah gitu kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan di malam yang mendadak ini dari hasil channeling Mas Pur dan kerjasama dengan Radio Nika garapan daripada Kang Suruwangi dari Smart Reki Nusantara kira-kira Mas Pur ada lagi tambahan atau petua atau nasihat yang tidak mau disampaikan ke saudara-saudara kita di seluruh Nusantara Indonesia dan dunia ya paling itu aja pesan yang singkat padat dan cukup jelas kita diwajibkan untuk siap mau siap atau tidak siap ya kita harus wajib siap minimal mungkin kan mempersiapkan mental spiritual bahkan mungkin materi ya bisa jadi semacam itu dari Kang Suru ada kalau ditambahin lagi sebelum kita tutup saya terima vision bang oh ada vision oke baik tutup aja dulu tutup aja dulu ya baik teman-teman nanti kalau ini tiba-tiba Kang Suru mendapat vision baru nanti apabila Kang Suru ingin mewedarnya secara publish kami mohon juga nanti kepada Kang Suru apa bisa dipublish apa tidak itu tergantung beliau nanti ya sementara kami tutup dulu baik terima kasih teman-teman semua terima kasih Kang Suru terima kasih Mas Pur ya sama-sama ya makasih bang ya